Bersama Dinas Damkar Manggala Agni serta anggota TNI dan pihak kepolisian menemukan dua titik api yang berkobar di lahan perkebunan milik warga di daerah setempat. Berdasarkan rilis data Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Batanghari, dua titik api ini ditemukan pada Senin kemarin tepatnya 18 September 2023 di lokasi yang berbeda. Lokasi pertama, petugas menemukan titik api di Desa Tanjung Maruwo, Kecamatan Muara Tembesi tepatnya sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat yakni dihaparan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit milik warga setempat. Kebaran api tersebut diduga akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan aktivitas pembakaran sampah. Akibatnya dari total luas lahan sekitar 1,5 hektare, sekitar 1,5 hektare diantaranya hangus terbakar. Kemudian di lokasi berikutnya, petugas gabungan kembali menemukan titik api di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian tepatnya sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dimana dari total luas lahan yang diperkirakan mencapai 5 hektare, sekitar setengah hektare diantaranya hangus terbakar. Hamparan lahan tersebut diketahui telah di-staking lantaran terdapat pohon-pohon yang telah ditebak dan sebagian lahan juga baru ditanami pohon kelapa sawit. Sehingga personil yang bertugas mengingatkan warga atau pemilik lahan untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.